Hai 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 Mas Boy selamat siang selamat berjumpa lagi dengan Ciwal Dragono Oke kali ini kita akan bermain-main dengan motor adiknya Hayabusa ya apa itu bang adiknya Hayabusa adalah segiwef segiteref iya pokoknya yang model seperti ini Oke kenapa motor ini bisa disini ada bisa parkir disini tentunya ada masalah yang mesti harus diselesaikan woi kenapa dia bisa disini boi karena dianya itu bunyi klotok-klotok boy Oh jangan bunyi eh jangan bunyi kok jangan boi boi nantar dikila boi ke boi ke hahaha boi ken dia semu boi ke dan cok sing ngomong boi ke ah oke kita akan dengerin saja seperti apa steg selamat menikmati oke seperti itu men tadi bunyinya ya jadi bunyinya itu seperti itu kalau pas lagi langsung itu kemelatak takat 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 kalau digas itu semakin hilang ya jadi kalau langsam itu semakin keras justrunya seperti itu oke dimanakah letak penyakitnya ayo kita bongkar satu-satu oke kita cek satu-satu dari dari mana dulu ya dari magnetnya dulu oke langsung cat kau wow lumayan keras lah untuk magnetnya sendiri masih kenceng nggak begitu goyang banget sih ini magnetnya di dalam ya jadi kalau ditekan buat ini pastinya kenceng nih selamat menikmati oke lah jeng kita bongkar saja langsung fun bellnya karena sebelah sana udah dibongkar udah nggak ada kendala sepertinya juga maknanya kenceng ya oke kali ini kita langsung bongkar aja sebelah sepertinya sebelah fun bellnya ini walah susah-susah amat ini jadi motor ya punya udah pada nggak ori hanya sih nyebelin jatuh bangun aku mengajarmu jatuh bangun aku mengajarmu hihihi wohoh wohoh vanda ini dia dalamannya seperti ini super banget super parah ini vanda mau putus punya komplikasi kelas dewa diwas 19 kah empu nyong orang ngerti wuh wuh ini fondennya super parah ini susah untuk diangkat ini untuk pelernya bagus sih pelernya masih oke ya ini pelernya masih oke sih belum peong banget belum peong banget ya ini punyanya skiwap speedrack itu gede ya kayak punya itu hario ini ini bikinnya bagus ya kalau skiwap ya itu ada kayak gini nya enggak lancip gitu dianya bikinnya itu bagus dia dipakai di tepuk dulu baru dikasih ini ya sebenernya bagus untuk komponen Suzuki ini juga bisa menyebabkan bunyi ini loh nah kemudian kita juga kasih nih yang belakangnya kita coba pula ini kalau skiwap itu kalau buat apa-apa itu mudah kuncinya wah apa ini oh buset tinggal aluminium nya doang boy waaas aluminium wis wiskal bial aluminium rekt Hai yo yo tuh ini parah banget ini padahal sama yang punya suruh di apa namanya cuman di akal-akalin doang itu akal bulus kek, akal buah ya kek, gitu para-para semua nih oh funbelnya udah pulinya udah gak gak mulus boy, banyaknya kasar-kasar oke ini udah tanpa puli ya, disini juga kipasnya udah di apa namanya, udah dilepas coba kita untuk menghidupkan apakah masih punya atau tidak kita pakai dinamustad aja menghidupkannya ya, kita jumper pakai kaki, gitu nyam nyam enak apa bro enak, enak, kelas apa bro strawberry strawberry oke bro kita siap starter bro gas bro oke kita akan jumper ini, udah pada berantakan ya berantakan semuanya, kita kita tinggal jumper dan kita akan starter ini dengan dan kita akan starter ini dengan aki kunyuk kita jumper juga dengan PLN boy ini salurannya ini kemasa yang satu kemasa ini masa yang satu langsung ke dinamo ini ya pakai kabel satuan PLN siap untuk menyetrum dinamo starter anak Rian Madanggaro dikas oke dikas siap on oh eh, istilah yo, keras 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 dan ternyata seperti itu suaranya tidak ada apa namanya perbedaan cuman suara tokotoknya agak kecil sedikit sih lagi bro gas bro gas gas bro kita coba sekali lagi boy saya takut gasgar masuk ke gas 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton